Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku El Prana. Ngomong-ngomong, aku mau nanya nih gimana puasanya. Lancar, aku harap kamu tetap sehat ya walau sedang berpuasa, biar nanti bisa menyambut Idul Fitri dengan lebih semangat. Oh iya, kamu suka main game apa aja nih untuk mengisi waktu selama berpuasa? Tulis ya di kolom komentar game favorit kamu. Pernah tahu nggak sih kalau ternyata ada lho beberapa game yang terbilang sangat menjijikan? Ya ampun, aku heran banget sih. Kok bisa ada game yang bikin mual kayak gitu? Di video kali ini, El Prana akan membahas 10 game menjijikan yang jangan sampai kamu mainkan saat berbuka puasa. Bisa-bisa kamu nanti nggak nafsu makan karena kebingin muntah. Wah-wah. Game pertama berjudul Egg. Game ini bercerita tentang seorang anak kecil yang ingin pergi ke pesta ulang tahun temannya. Tapi emaknya nggak ngebolehin dia untuk keluar main. Akhirnya bocah ini ngambek dan lalu menyelinap keluar melalui jendela. Eh, dia jatuh dong tepat di atas sebuah telur raksasa. Hmm, ini telurnya siapa ya? Pas keluar, tiba-tiba muncul seekor ayam raksasa yang berusaha untuk menyerangnya. Tugasmu adalah mengarahkan karakter tersebut untuk pergi menghindar dari amukan ayam. Yang bikin jinji tuh, coba lihat. Astaga, nggak kaya. Pas melompat tuh, dia bakal muntah. Lihat tuh, muntahannya jadi semacam energi pendorong tubuh karakternya agar bisa melompat tinggi. Ya ampun, muntahnya banyak banget. Sampai jadi kolam muntah coba. Wah, jangan sampai ya kamu main game ini pas buka puasa nanti. Bisa-bisa kamu ikutan muntah lagi. Game kedua, kick the body. Game ini menurutku cukup psikopat sih. Karena kamu dapat dengan bebas menyiksa karakter game itu. Bisa ditendang, ditembak, dilempari cairan nuklir, dan lain sebagainya. Sampai-sampai karakter tersebut muntah-muntah saking tersiksanya. Kalau kulihat-lihat sih, dia tuh kayak dikurung di sebuah ruang rehabilitasi khusus untuk orang gangguan jiwa. Disturbing banget deh pokoknya. Ya ampun, kalau gamenya sejahat ini sih El Prana jadi nggak nafsu makan pas buka puasa nanti. Soalnya nggak tega. Pokoknya jangan coba-coba deh mainin game ini. Game ketiga, berjudul Fart Runner. Astaga, game ini tuh beneran jijik banget. Kamu harus menjalankan seorang wanita bertubuh besar untuk makan makanan yang tersedia di perjalanan. Terus, 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 astaga, dia, dia ngentut, dia ngentut dong biar bisa melompat tinggi. Astaga, ya ampun, apa-apaan ini. Kok bisa dia, 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 dia kentut sekeras itu hingga, ya ampun, hingga bisa melompat setinggi itu. Tuh, ya ampun, ada-ada aja ya game zaman sekarang. Kok, kok bisa gitu loh. Kentut dijadiin game yang koca gini. Kalau aku main game ini pas buka puasa, dijamin bakalan, bakalan kayak kecium aroma kentut gitu nggak sih? Gara-gara gambar dan suara kentutnya. Oke, game keempat. Pup Out. Sebuah game yang memungkinkanmu untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya dari makanan yang muncul di area bermain, kamu arahkan tuh karakter game ke lokasi makanannya berada. Saat bar di atas kepala karakter sudah penuh, kamu harus e-e biar bisa makan dan ngumpulin poinnya lagi. Yikes, jijik banget. Padahal karakternya kecil loh. Tapi kok e-e-nya bisa besar banget kayak gitu sih? Ya ampun, ya ampun. Game kayak gini nih yang bikin berbuka puasa nanti jadi nggak nafsu. Astaga. Game kelima, Toilet Clean Up. Kamu bertugas untuk membersihkan toilet yang ada di dalam rumah. Dan, astaga, itu apa di atas WC? Ada e-e, ya ampun. E-e-nya siapa? Segede Duren. Iuh, jijik banget asli. Siapa yang mau main game kayak gini coba? Apalagi pas buka puasa, pasti bakal kebayang-bayang nih makan enak sambil liatin e-e di atas WC. Ya ampun. Game ke-6 bernama Pimpel Popping. Di bermainan ini, kamu harus dapat membantu klienmu memecahkan jerawat di wajahnya. Dan, astaga, menjijikan banget. Pas dipencet tuh, pasiennya bakal teriak dan... Ya ampun. Cairan nanahnya keluar dong. Astaga, banyak banget putih-putih gitu. Bayangin kalau kita minum es buah pakai susu kental manis putih di atasnya sambil main game ini. Ya ampun. Berasa minum es cairannya jerawat gak sih? Haduh-haduh, ada-ada aja. Game ke-7. Doodleman Far. Game ini bercerita tentang superhero dengan kostum berwarna merah yang mengotori sebuah boneka dengan e-e-nya. Wait, wait, wait. What? Ya ampun. Ya ampun. Gimana? Gimana, gimana? Itu. Hahaha. Ya. Itu. Itu apa-apaan. E-nya. E-nya keluar beneran dan kelempar tepat di bonekanya. Hahaha. Lihat, lihat. Tulisannya tuh, this is you. Artinya, boneka ini tuh diibaratkan kayak kamu yang lagi di e-e-i sama si Doodleman. Hahaha. Besar banget e-e-nya. Astaga. Beneran. Beneran game ini corok banget asli. Tapi, tapi ngakak sih sama animasi e-e-nya kok. Bisa bagus banget kayak aslinya nyiprat-nyiprat dan meletus gitu. Hahaha. Astaga, astaga. Yang ke delapan. Berjudul Nose Doctor. Tugasmu adalah menangani pasien anak-anak yang memiliki masalah pada hidung mereka. Eh, gila-gila. Bisa, bisa buka dong sebesar itu dong lubang hidungnya. Ya ampun. Astaga. Mana isinya buri banget lagi di dalam hidungnya. Eh, eh. Astaga. Ingusnya anjay. Gelembung dong. Bikin jadi gelembung ingusnya. Gila. Jijik banget. Wah, wah. Itu hidung apa lubang sumur. Kok, kok banyak sekali benda-benda aneh di dalamnya. Mobil juga ada dong. Ya ampun. Ya ampun. Asli game ini jorok banget dan gak jelas banget. Game ke sembilan. Ada Two Nails Surgery. Sebuah game simulasi untuk para dokter yang menampilkan proses operasi dari sebuah kuku jempol kaki. Nih, kayak gini model gamenya. Semuanya nampak normal sih. Kita harus memberi suntikan bius ke jempol kakinya. Kemudian rekatkan dengan karet. Terus, wait, wait. Dipotong, anjrot. Ih, ya ampun. Merinding banget. Aduh, aduh. Waduh, dibuka dong. Dibuka. Ya ampun, ah. Ah, ya ampun. Ngeri banget. Berdarah-darah. Kelihatan daging jempolnya. Ih, astaga. Jangan deh. Jangan, jangan. Kamu jangan sampai main game ini pas berbuka puasa nanti ya. Soalnya merinding banget. Dan game terakhir. Game ini cukup sering dimainkan oleh YouTuber Gaming. Judulnya Muddy Hates. Ceritanya tuh ada orang di loteng gedung lagi kebelet ee nih. Tapi dia kekunci di atas loteng dan gak bisa pergi ke toilet. Dengan sangat terpaksa, orang ini harus ee tepat di atas gedung yang... Ampun. Beneran gak ngotak banget, astaga. Terus nih. Astaga. Eee-nya jatuh. Eee-nya jatuh dan mantul-mantul. Astaga. Orang di jalanan yang kena langsung pingsan. Astaga. Gimana? Ngakam banget, asli. Ini gamenya game gak ngotak. Beneran deh gak ngotak. Bisa-bisanya. Bisa-bisanya ada yang ee di atas gedung. Haduh. Haduh. Cici banget, asli. Yah. Inilah beberapa game yang dikenal sangat mencicikan. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu berani bermain game ini sambil berbuka puasa nanti? Yang ada malah gak nafsu makan dong ya. Padahal udah puasa seharian. Malah-walah. Oh iya. Kalau kamu ingin merekomendasikan topi untuk dibahas di video selanjutnya. Jangan sungkan ya buat kirim ke email. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.